Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya dan di video kali ini saya ingin membuat tutorial mengarahkan domain ke blogspot menggunakan DNS Manager oke di sini kita langsung saja kita masuk dulu ke akun blogger Oke berhubung saya sudah login jadi tampilannya seperti ini buat yang belum login bisa login terlebih dahulu ya oke pada menu blog ini terdapat beberapa pilihan menu di sini kita bisa pilih setelan lalu disini kita lihat ada menu yang namanya alamat blog dan domain custom di sini saya ingin mengkustom kita klik Oke di sini sudah ada tampilannya di sini kita bisa memasukkan ya domain kenapa yang ingin kita inginkan sini contohnya saya ingin memasukkan webbs.syp.my.id Oke webb.syp.my.id lalu kita bisa berikan Oke jadi disini ada tampilan peringatan ya bahwa kita harus memverifikasi terhadap domain ini Oke hal yang harus kita lakukan kita bisa masuk ke portal keywords selanjutnya kita klik login berhubung saya sudah login jadi dia langsung masuk seperti ini selanjutnya disini kita klik domain lalu kita cari domain yang telah kita isikan disini kita bisa klik menu Oke kita atur domain Oke jadi disini ada list manage domain disini kita bisa klik domain DNS manager Oke disini sudah tampil menu ya Lalu disini kita bisa mengatur dhs nya www dengan tipe cname kita ganti adresnya menjadi Oke jadi disini kita ganti dengan dhs google.com kemudian setelah diganti kita tambah record baru disini di sini di sini kodean kita masukkan disini hostname nya lalu lalu disini type nya kita ubah cname kemudian untuk address kita salin dari blogspot tadi yang ini kita copy di sini di sini ya di sini kita isi lalu kita sub min setelah berhasil lalu kita kita lanjut simpan settingannya di blog kemudian kita kembali ke DNS manager kemudian kita ganti ID dari 103.28.12.164 kita ubah menjadi 316.39.32.21 kemudian disini kita ganti pada bagian webmailnya kita topi saja paste lalu disini addressnya kita ganti 21.26.39.34.21 lalu kita tambahkan rekat baru dengan 21.26.23.39.36.21 lalu disini kita bisa klik submit setelah selesai oke selanjutnya ketika telah selesai kita bisa meng klik alih ke domain setelah 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 masukkan nider id oke sudah muncul seperti ini selamat menikmati